bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sekalian kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengeditan di photoshop kita akan membandingkan apa layer yang telah sedikit diedit itu nanti akan ada sedikit perubahan saya akan duplikat supaya dia ada kita bisa bandingkan sebelum diedit dan setelah diedit saya copy menjadi 3 background ini kan dia agak tidak tegak cara menegakkannya itu cara yang cukup mudah saya tidak tampakkan layer paling atas saya akan pertama menegakkan kolomnya dulu dengan cara saya manfaatkan fasilitas skew pada transform sekarang seperti ini saya akan tarik setelah setelah sejajar dengan garis bantunya seperti ini garis bantu bisa didapat dari ruler ini bisa didapat dari itu dan cara menghilangkannya cukup ditarik seperti ini untuk menghilangkan nah kita bisa lihat kolomnya sudah kelihatan atau bangunannya sudah modelnya sudah kelihatan berjiri nah sekarang kita akan sedikit mainkan layer layer efek-efeknya ada disini kali ini kita akan membandingkan bagaimana apa perbedaan dari overlay sama multiply nah kita langsung saja ya ya ini saya hapus ya tidak salah ya saya copy supaya kita bisa membandingkan ya layer yang paling atas saya akan edit mungkin bisa kita gunakan nanti adalah multiply atau yang overlay ya saya tambahkan lagi satu supaya kita bisa membandingkan nah layer yang paling atas saya akan ubah situation nya jadi agak gelap ya minus 100 kronik seperti ini saya akan sedikit ubah kecerahannya dengan menggunakan curve nah ini tergantung dari mood teman-teman sekalian ya ini hanya sedikit pengantar bagi teman-teman sekalian saya akan memanfaatkan fasilitas blur saya pakai Gaussian blur ya saya pakai 0,7 ya 0,7 nah disini saya akan memakai memanfaatkan fasilitas misalnya oh ya multiply ya dia sedikit agak gelap ya saya sembunyikan di belakang sedikit agak gelap nah kita sembunyikan nah sekarang kita akan memanfaatkan fasilitasnya lain yaitu eh apa overlay kita bisa membandingkan nanti perubahannya ya saya akan rubah saturation nya pertama kita ulang-ulangin supaya kita bisa ingat ya sejadikan minus 100 seperti ini lalu saya mainkan kursa nya ya tutorial ini saya dapatkan di salah satu akun youtube teman-teman kita di barat sana saya lupa namanya siapa ya kita mainkan blur filter blur gaussian blur ya nah sekarang kita akan pakai ya overlay nah bisa dibandingkan teman-teman sekalian yang memakai layer overlay sama yang memakai layer multiply nah multiply dia agak gelap nah ini bisa teman-teman edit juga ya opacity nya sampai teman-teman menemukan mood ya mood yang teman-teman inginkan nah kalau dia overlay nah tanpa editan dia seperti ini ya jadi teman-teman bisa membandingkan antara objek yang telah diedit menggunakan overlay maupun yang multiply ya jadi teman-teman sedikit bisa merabak kebutuhan teman-teman itu seperti apa terima kasih insyaAllah kita akan bertemu pada tutorial berikutnya